hai oke teman-teman sekarang saya mau ngelanjutin video yang kemarin mengenai unboxing antena sektoral 2,4 ghz karena disini saya mau modif si router tenda n301 ini saya jadikan outdoor ya di luar rumah saya pasang antena sektoral ini dengan router tenda ini teman-teman disini si router tendanya saya pasang di dalam dan pada casing pada bagian bawahnya saya biarkan seperti ini agar tidak goyang saya beri lem tembak untuk casing yang bagian atasnya saya lepas ya jadi saya biarkan terbuka seperti ini mesinnya nantinya juga saya mau tutup dengan box ya dari antena sektoral ini kemudian untuk input DC powernya ini kabel yang hitam sudah saya sambung dengan kabel AC kabel listrik PLN seperti ini kabel biasa dengan diameter 10 meter ya dan ini lampunya sudah menyala ya artinya sih ini sudah memunculkan SSID ya teman-teman kemudian ini sudah saya pasang juga pipa pralon karena nanti saya mau buat outdoor di luar rumah saya pasang tiang kayu dengan ketinggian 5 meter lebih ya saya mau menembak wifi sejauh 100 meter mudah-mudahan berhasil ya teman-teman karena sebelumnya kemarin saya mencoba menggunakan antena bawaan aslinya ternyata tidak berhasil ya tidak dapat menjangkau wifi targetnya dan sekarang ini saya pakai antena sektoral dan saya tambahin lagi untuk penyaganya tiangnya mudah-mudahan berhasil ya untuk gainnya saya sendiri gain dari antena sektoral ini 15 dbi dengan sudut pancaran 180 derajat ya bila ada teman-teman yang ingin membelinya nanti saya kasih di deskripsi ya linknya nanti ini untuk pipa pralnya tinggal kita masukin ke tiang yang sudah saya sediakan saya pakai tiangnya kayu saja teman-teman dan ini saya sudah sambung juga untuk piangkannya saya sambung dengan pipa pipa besi sedikit seperti yang agar lebih tinggi ya teman-teman saya kasih tahu untuk pemasangan kabel antena sektoralnya seperti ini usahakan untuk penyolderannya harus hati-hati jangan sampai menempel ya teman-teman disini terlihat ya untuk kabel yang ini kabel yang tembaga ini dengan kabel yang disini yang kawat kabel kawat dan kabel serabut tuh jangan sampai menempel ya soalnya kalau menempel bisa koslet si mesin dari router tenda ini ya disini nah disini ya teman-teman untuk pemasangan kabelnya sendiri bolak-balik bebas ya ini bisa dipasang disini dan yang sebelah sini juga bisa dibalik dipasang sebelah sini ya ini untuk saya sudah tes menyala ya dari input DC powernya disini saya sambung dengan kabel nanti saya colokin dibawah untuk sementara karena untuk uji coba saja saya mau menangkap wifi 100 meter teman-teman kemudian saya tinggal pasang bautnya lalu kita berdirikan antenanya teman-teman selamat menikmati oke terus kita pasang ke tiang kayunya teman-teman tinggal kita masukin ke sini agar lebih mudah ya saat kita memasang dan mencabutnya kembali saya buat seperti ini ya teman-teman nanti saya pasang saya posisikan disana antenanya yang antena sektoralnya saya posisikan disana ya udah kayu juga nanti saya ikat dengan karet oke nanti kira-kira saya pasang disitu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke dan itu dia saya perlihatkan saya sudah arahkan ke wifi target ya untuk antena sektoralnya mudah-mudahan pengujian kali ini berhasil teman-teman saya akan coba colokin untuk melakukan konfigurasinya ini ini keadanya mau hujan teman-teman ya sore hari mau hujan lagi untuk konfigurasinya sangat mudah kita cukup menggunakan handphone saja disini nama ssidnya sudah muncul namanya tenda 161f28 kemudian kita sambungin ini sudah tersambung lalu kita buka google chrome untuk melakukan settingan konfigurasinya untuk menangkap jaring wifi yang ada di sekitar disini di kolom pencarian kita masukkan default ipnya 192.168.0.1 disini disuruh login ya teman-teman login untuk masukkan password password defaultnya admin kemudian oke saya saya gunakan internet connection tipenya DHCP disini default password keynya untuk security keynya sudah terlihat ya di 1 sampai 8 kemudian tinggal kita oke langsung ya disini kita klik oke jaringannya putus-putus ya teman-teman kita masukkan passwordnya ya yang tadi 1 sampai 8 kemudian kita sambungin lagi ya terus kita menuju lagi ke google chrome ke settingan yang tadi ya karena saya mau menangkap yang sekitar saya klik di bagian wireless ini wireless kemudian kemudian default SSID nya saya biarkan saja namanya tender kemudian kita pilih wireless extender yang disini kemudian kemudian saya mau pakai mode ini ya teman-teman ya WISP mode kemudian open scan ya untuk menyekan jaringan file sekitar disini disini banyak sekali ya wifi yang tertangkap oleh antena sektoral yang saya pasang dengan router tenda N301 ya dan disini ada salah satu wifi targetnya yang ada di urutan ini teman-teman ya yang namanya Garuda Untung yang SSID nya Garuda Untung untuk channelnya 6 dan signal straightnya 84 ya kemudian kita pilih saja yang nama SSID nya Garuda Untung ini kemudian klik ok disini untuk security mode juga biasanya menggunakan WPA2 PSK ya lalu masukin juga password dari SSID Garuda Untung ini wajib mengetahui password atau sandi nya ya teman-teman kalau teman-teman tidak tahu nggak bakal bisa ya terus terus setelah sudah memasukkan password kita tinggal klik ok ya saya cek lagi untuk passwordnya jangan sampai salah ini passwordnya ya kemudian kita klik ok nanti si router tenda ini akan nge reboot ya oke kita tunggu saja sampai sistem rebooting nya disini statusnya sudah terhubung ya teman-teman dengan Huawei target statusnya sudah terhubung ya saya coba tes buat membuka YouTube ya untuk memastikan terhubung atau tidak ya karena memang ini real saya tidak buat hotspot sendiri ini memang jaraknya jauh ya 100 meteran lebih ternyata Alhamdulillah berhasil ya teman-teman walaupun memang sinyalnya nge-like tidak selancar ya tidak selancar seperti pakai paket data sendiri ternyata sudah bisa untuk membuka YouTube dan hasilnya seperti ini ini walaupun sinyalnya nge-like disini sudah terhubung ya sudah terlihat jelas statusnya sudah terhubung dengan wifi target ya untuk wifi targetnya pada handphone saya memang tidak tertangkap ya namun setelah saya koneksikan dengan router tenda menggunakan antena sektoral memang tertangkap ya dan seperti ini hasilnya Alhamdulillah sudah 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 tersambung ya kita bisa berinternetan gratis ya walaupun sinyalnya nge-like dengan salah satu wifi target sejauh 100 meter ya saya coba saya coba putar salah satu video saya coba putar video saya saja ya disini saya saya buat ada saya buat dua channel YouTube ya namun saya tidak mengurusinya ini teman-teman apl channel new saya coba saya coba buat memutar ini video ini ya walaupun nge-like ternyata memang berhasil ya 100 meter bisa tertangkap dengan cara pasang di luar ruangan pakai antena sektoral 2,4 GHz ya mungkin karena banyaknya user ya yang memakai wifi target jadi nge-like seperti ini mungkin lain kali di lain waktu mungkin bisa ya lancar ya kalau pemakaiannya sedikit mungkin bisa oke berhubung waktunya sudah sore dan juga keadaannya nih oh hujan ya jadi segitu saja mengenai tutorial cara pasang antena sektoral ke router penda N301 buat nembak wifi sejauh 100 meter ya sampai ketemu di video saya selanjutnya terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih